Dua kloter calon jama'ah haji asal Nganjuk diberangkatkan menuju Embarkasi, Surabaya. Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk berangkatkan 713 calon jama'ah haji yang tergabung dalam Dua kloter 87 dan 88 pada Selasa Siang. Diberangkatkan PJ Bupati Nganjuk Serihan Doko Taruna di depan pendopo Kabupaten KRT Sosroku Sumau menuju Embarkasi, Surabaya. Untuk selanjutnya diberangkatkan ke Panasuci keesokan harinya. Hari ini Kabupaten Nganjuk memberangkatkan jama'ah haji sebesar 713 jama'ah yang terbagi ke dalam 87 dan 88 kloter dan diberangkatkan sementara ke Sukolilo, Surabaya untuk selanjutnya ke Mekah Al-Mekah Rumah. Harapan kami berangkat 713 kembali menjadi haji yang mabrur sebanyak 713. Semuanya sehat semuanya. Sementara itu Kepala Kemenang Kabupaten Nganjuk Muhammad Afif Fauzi mengatakan Dari 713 calon jama'ah haji, 30 persen diantaranya adalah lanjut usia. Sementara haji termuda berusia 18 tahun. Afif berpesan kepada para calon jama'ah haji untuk menjaga kesehatan fisiknya agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Untuk jama'ah yang paling muda berusia 18 tahun. Dan jama'ah yang paling tua berusia 94 tahun. Prosentase dari lansia sendiri, Bapak? Prosentase jama'ah lansianya sekitar 30 persen dari total jama'ah haji yang menjaga. Pesan untuk jama'ah haji tetap jaga kesehatan, istirahat cukup, makan makanan yang cukup, yang bergizi sehingga kondisi fisiknya dalam melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan dengan sempurna. Dari Nganjuk, Jawa Timur, tim deputan Agis Saibar melaporkan.